Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat dan kerunianya kita masih bisa diberikan kesehatan, keimanan sehingga masih bisa melanjutkan ya kegiatan belajar kita semoga keistikomahan kita ini Alhamdulillah sudah pertemuan ke 53 ya hari ini jadi sudah lebih dari 53 pekan lebih dari setahun nih kita Alhamdulillah semoga diberikan ya apa namanya ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya yang berkaitan dengan bahasa Arab ini Ustaz Asef sudah hadir? sudah alhamdulillah alhamdulillah assalamuala Ustaz mungkin sebelum ini sebelum kita mulai mungkin mumpung masih suasana lebaran Masih banyak hal lebih halal juga kita ucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan yang kemarin minal-a'ilin wal-fa'izin bulu amin wa'antum bikhayrin tefadul mungkin Ustaz Asef tefadul masyukur tayyib tehni'ati limunasabat ayyid al-fitri mubarak belugat bilugat al-arabiyyat al-fasih tefadul al-fasih inshaAllah 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 alhamdulillah ukarir ureedu min kulli wahid minkum an-i yusarrih bittahni'ah bilugat al-arabiyah limunasabat ayyid al-fitri mubarak saya ingin setiap kita menyampaikan ucapan tahni'ah selamat dalam rangka ayyid al-fitri yang penuh berkah dengan bahasa Arab karena kita sudah satu tahun belajar bahasa Arab harus sudah pasih tahni'ah ayyid al-fitri hayya nabda man man yurid siapa yang akan memulai Bisa dicontohkan Masalah Abda'u binabsi Wa ustani bil ustad Bil ustadu khalifah Bil ustad khalifah Wa ba'da zalika antum jami'an Uhani'ukum Bimunasabati Aydil Fitri Al-Mubarak Tahni'atan Hani'atan Taqabbala Allahu Mina wa minkum Kullal a'mal Wa kulla amin Wa antum bi khair Hada ma uqaddimu Ini yang saya sampaikan Wa al-an tafadla ya ustad khalifah Wa alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh Tafadda Ustad khalifah Yusiru ila li ahadin Alhamdulillah ya ustad Awalan mungkin Ustad Sultan awalan Tafadda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaykum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh Bi muhammati Mu'i muhammati Lidil Fitri Al-affu minkum Bi Al-affu minkum Taqabbala Wa minkum Taqabbala Ya karim Masya Allah Hadir tahniah Jamiah Bain al-Arabiyah wal-Indonesiyah Ini tahniah Yang menghimpun Kebiasaan Arab dan Indonesia Al-affu minkum Mohon maaf Zahiran wa batinan Man ba'daka ya ustad Sultan Ustaz Hamzah Ya ustaz Hamzah Tafadda Ya ustaz Hamzah Tafadda Oh Ustaz Hamzah Ustaz Hamzah Ustaz Hamzah Ya ustaz Sultan Ustaz Alam Ustaz Alam Tafadda Taqabbala Malmin Alaminkum Siamana Wa siamkum Wa antum Bi khayyir Ah Killa Amin Wa antum Bi khayyir Barakatuh 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 Fikam Ya ustaz Alam Man ba'dak Ustaz Terhir Tafadda Ya ustaz Trihir Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wa barakatuh Assalamualaikum Waalaikum 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 Assalam Warahmatullahi Wa barakatuh Muntaz Muntaz Barakallahu Waalaikum Man ba'dak Ya ustaz Trihadu Ustaz Hamzah Tafadda Al ustaz Hamzah Hal udda Ila Makanik Al ustaz Umam Al ustaz Umam Tafadda Ya ustaz Umam Assalamualaikum Sekarang Jelas Tadi gak jelas ya Tadi tidak jelas Tidak jelas Taqabalallahu Mina wa minkum Waja'alana Minal a'idin Wa fa'idin Wa ta'allah Taqabalallahu Mina wa minkum Waja'alana Minal a'idin Wa fa'idin Barakallahu Fikum Mubarak Man ba'dak Ya ustaz Jannah Ustaz Mimin Ustaz Mimin Tafadda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taqabalallahu Mina wa minkum Tulu Am Ba'antum Bikhayr Minal a'idin Wa al-fa'idin Masya Allah Minal a'idin Wa al-fa'idin Syukran Ya ustazah Mimin Mumtazah Barakallahu Fih Man ba'dak Ya ustazah Mimin Ustazah Nino Ya ustazah Nino Tafadda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Assalamuala Wa rahmatullahi Wabarakatuh Taqabalallahu Mina wa minkum Syamana Wasiyamakum Wa antabih Minal a'idin Wa al-fa'idin Masya Allah Terwil Terwil Jidda Panjang Syukran Ya ustazah Nino Barakallahu Fih Man ba'dak Udah semua Udah semua Ujil Pasif A'anakillahi Ustazah Dabi Khairan Inshallah Alhamdulillah Annena Istatahna An nusrrih Bittahniyat Al-mubaraka Dimunasabat A'idin Fitri Al-mubaraka Wa Ba'da Zalik Urid An An Ubaligolakum Tahniati Liman Ajaba Sahihan Lissual Alladhi Tarahtulakum Fil Majmuah Saya ingin Menyampaikan Konfirmasi Jawaban Yang benar Dari Soal Yang pernah Saya sampaikan Di grup At-tariku At-tariku Ilallahi Tawilun Hal Mujud Ini Tushahidun Setiap kita Melihat di layar InsyaAllah InsyaAllah Walaupun Kecil Walaupun kecil At-tariku Ilallahi Tawilun Laisal Muhimmu Antasila Ila Akhirihi Lakin Al-muhimma Antamuta Wa Anta Ala Hada Tariqa Assahul Ijabah Lihada Wa Ijabatul Ustaz Sultan Barakallahu Fik Ya Ustaz Sultan Uridu Antakro Alim Marrasani Watu Tarjim Lana Jami'an Tafat Ya Ustaz Sultan Hik Rok Namsa At-tariku Ila At-tariku Ilallahi Tawilun Laisal Muhimmu Antus Salli Ilal Akhirah Lakin Al-muhimma Laisal Muhimma Laisal Muhimma Antus Salli Antasila Antasila Ilal Akhirah Lakin Ilal Akhirih Lakin Al-muhimmu Antamuta Lakin Al-muhimma Lakin Al-muhimma Antamuta Wa Anta Ala Hada Tarifi Masya Allah Muntazah Al-muhimma At-tariku Ila Allahi Tawilun Laisal Muhimma Antasila Ila Akhirihi Lakin Al-muhimma Antamuta Wa Anta Ala Hada Tarika Man Yakroba Adal Ustaz Sultan Hadihil Jumlah Al-jamilah Siapa yang Mau Baca Setelah Ustaz Sultan Ungkapan Yang Sangat Indah Ini Hal Adakah Yang Mau Membacanya Tawilun 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 At-tariku Ila Wallahi Tawilun Laisal Muhimma Laisal Muhimma Antasila Ila Akhirihi Lakin Lakinal Muhimma Lakinal Muhimma Lakinal Muhimma Antamuta Wa Anta Wa Anta Ala Hazal Tawilun Masya Allah Kira'ah Jameilah Jiddan Barakallah Assalamualaikum Wa Fikm Jameilah Ikhwati La'izzah Ini Kalimat Yang Sangat Indah Sekali Menjadi Penguat Perjuangan Kita Di Berbagai Medan Juang Perjuangan Da'wah Perjuangan Membangun Keluarga Sakina Mawaddah 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 Da'iyah Warahmah Perjuangan Setiap Perjuangan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya kan Jalan Menuju Allah Itu Sangatlah Panjang Bahkan Kalau Dilihat Gambarnya Tak berujung Nggak Terlihat Ujungnya Dengan Mata Kepala Biasa La'izzal Muhimma Setungguh Yang Paling Penting Itu Bukan Sampai Ke Akhirnya Bukan Sampai Ke Akhirnya Namun Yang Paling Penting Itu Adalah Anda Mati Meninggalkan Dunia Ini Di Atas Jalan Perjuangan Tersebut Masya Allah Semoga Ini Juga Menjadi Bagian Pengingat Penguat Kita Dalam Belajar Bahasa Arab Walaupun Ikhwah Akhwat Ala'izzah Allah Itu Jangankan Kita Memperjuangkannya Dengan Dengan Usaha Apalagi Doa Kita Tidak Berusaha Bahkan Tidak Berdoa Pun Seringkali Allah Memberikannya Jadi Kalimat Ini Penguat Penyemangat Kita Nyatanya Kasih Sayang Allah Karunia Allah Lebih Luas Dari Yang Kita Kira Dari Yang Kita Rasa Bahkan Seringkali Allah Memberikan Kita Padahal Upaya Doa Pun Belum Maksimal Kita Lakukan Anda Yakin Termasuk Untuk Bahasa Arab Juga Insyaallah Ketika Kita Menitinya Memperjuangkannya Allah Akan Berikan Apalagi Dengan Kesungguhan Dengan Doa Dengan Niat Untuk Mengokohkan Perjuangan Da'wah Kita Namun Kuis Ini Berhadiah Ustaz Sultan Hadiahnya Saya Siap Membantu Ustaz Sultan Kalau Sudah Sudah Walaupun Belum Pulang Ke Indonesia Saya Siap Membantu Membantu Mencarikan Calon Penggenap Agama Jangan Terlalu Lama Ustaz Sultan Jangan Terlalu Lama Kasian Dunia Masya Allah Barakallahu Fikir Masya Allah Apa namanya Yang pertama Tadi kita sudah Belajar Untuk Memberikan Tahniah Dalam Bahasa Arab Sebenarnya Kita Ketika Lebaran Sudah Pakai Bahasa Arab Semua Alhamdulillah Tinggal Ditambah-tambah Sedikit Saja Alhamdulillah Ini Menunjukkan Bahwa Bahasa Arab Itu Adalah Dekat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Kemudian Yang kedua Kaitan Dengan Yang tadi Sebetulnya Itu Ada Kisahnya Ada Kisahnya Jadi Pengen Tampilin Kisahnya Jadi Sebetulnya Keungkapan Yang tadi Dibajakan Dibajakan oleh Ustaz Asef Itu Ada Kisahnya Dari Satu Apa Namanya Dari Satu Kisah Di Masa Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang terjadi Pada Seorang Sahabat Yang Mungkin Kurang Populer Namanya Adalah Domroh Bin Jundab Atau Domroh Bin Jundub Intinya Beliau Sudah Tua Dan Ketika Hijrah Ba'ada Hijrah Nabi Sallallahu Wasallam Setelah Hijrah Nabi Dan Sahabat Wa'ashab Ba'ad Wa'ashabihi Dan juga Para sahabat Dari Mekah Mungkin cepat Saja Ya Karena cukup Panjang Intinya Setelah Hijrah Nabi Dan juga Para sahabat Ke Yahtrib Tidak Ada Lagi Sahabat Atau Kaum Muslimin Yang Berada Di Makkah Ya Karena Kita Tahu Rasulullah Itu Hijrah Di Kloter Kloter Terakhir Begitu Kecuali Memang Ada Kholilun Minal Muslimin Kecuali Memang Tinggal Sedikit Saja Kaum Muslimin Dan Mereka Itu Mereka Itu Tidak Apa Namanya Hijrah Karena Apa Karena Mereka Itu Sakit Atau Memang Sudah Tua Sekali Ya Sudah Tua Sekali Dan Di Antara Orang Yang Memang Apa Namanya Di Antara Sahabat Sahabat Itu Yang Memang Sakit Dan Juga Tua Ya Itu Adalah Seorang Sahabat Yang Bernama Adhamro bin Jundab Radiyallahu Anhu Lam Yustatya Dia Tidak Mampu Untuk Apa Ya Untuk Safar Untuk Apa Namanya Hijrah Itu Untuk Menanggung Beban Safar Yang cukup Jauh Dan juga Panasnya Haror Atas Sahra Panasnya Padang Pasir Maka Dia Tetap Apa Namanya Berada Di Makkah Tetapi Beliau Itu Tidak Apa Ya Tidak Mampu Lebih Tidak Mampu Lagi Al-Baqo Ya Dia Tidak Mampu Lagi Untuk Tinggal Bersama Bersama Dengan Orang Musyrikin Di Makkah Jadi Sebagaimana Beratnya Apa Namanya Safar Ke Madinah Itu Luar Biasa Perjalan Jauh Panas Ditambah Beliau Sakit Dan Sudah Tua Lebih Tidak Mampu Lagi Beliau Membersami Orang-orang Musyrikin Di Makkah Kemudian Beliau Memutuskan Untuk Pergi Berangkat Berangkat Ke Madinah Dan Beneran Beliau Berangkat Ke Madinah Dan Wata Wajah Yathrib Dulu Masih Yathrib Namanya Dan Nah Ini Di Tengah Perjalanannya Wazna Sayrihi Di Tengah Perjalanannya Fittariq Ishtad Da'alaihi Al-Marut Ya Di Tengah Perjalanannya Apa Namanya Sakitnya Itu Semakin Bertambah Ya Fa'adraka Annahu Al-Maut Ya Beliau Tahu Bahwa Beliau Itu Akan Meninggal Dunia Dan Tidak Akan Sampai Kepada Rasulullah Tidak Akan Sampai Kemudian Wa'annahu Layastati Al-Husul Beliau Pasti Tidak Sampai Kemadinah Itu Dan Beliau Berdiri Dan Memukul Apa Namanya Kedua Telawak Tangannya Kira-kira Gitu Menepuk Kedua Tangannya Dan Ketika Ketika Tepukan Yang Awal Itu Beliau Mengatakan Allahumma Hadihi Bai'ati Laka Ya Ya Allah Inilah Bai'atku Kepadamu Ya Dan Dan Kemudian Ketepukan Yang Kedua Dan Ini Adalah Bai'atku Kepada Nabimu Ya Subhanallah Dan Setelah Itu Beliau Jatuh Dan Langsung Meninggal Dunia InsyaAllah Ya Dan Gara-gara Itu Nah Gara-gara Itu Luar Biasa Ini Dan Gara-gara Itu Malaikat Jibril Turun Kepada Nabi Memberikan Kabar Atas Apa Yang Terjadi Kepada Zomroh Rahimahullah Tadi Kemudian Beliau Membawa Atau Membacakan Atau Menurunkan Satu Ayat Al-Quran Nah Ini Ini Yang Menjadiin Asbab Nuzul Surat An-Nisa Ayat 100 Ya Surat An-Nisa Ayat 100 Siapa Yang Keluar Dari Rumahnya Berhijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Wafat Meninggal Dunia Maka Allah S.W.T. Akan Menetapkan Ajar Menetapkan Pahalanya Kemudian Dan Allah Adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Dan Nggak sampai Situ Menariknya Lagi Fajam Nabi Dan Rasulullah S.W.T. Mengumpulkan Para sahabatnya Dan Mengabarkan Menceritakan Tentang Kisah Domrah Ini Dan Beliau Bersabda Dengan Sebuah Hadisnya Yang Syahir Dengan Sebuah Hadisnya Yang Sangat Populer Yang Menjadi Hadis Nomor Satu Dalam Sohih Al-Bukhari Kitab Hadis Yang Paling Sohih Dan Juga Kitab Hadis Apa Hadisnya Hadisnya Itu Adalah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sampai Akhir Gitu Subhanallah Jadi Kisah Domrah Itu Tidak Hanya Membuat Satu Ayat Turun Tapi Juga Membuat Satu Hadis Itu Hadis Yang Sangat Populer Bahkan Kata Para Ulama Ini Adalah Hadis Tentang Niat Yang Merupakan Setengah Dari Ilmu Atau Sepertiga Dari Ilmu Kemudian Domrah Ini Menjadi Apa Namanya Mulia Ya Karena Memang Turunnya Ayat Dan Juga Hadis Ya Walaupun Beliau Itu Tidak Sampai Ke Madinah Nah Disini Disini Kata-kata Yang Tadi At Tawil Ilallahi At Tari Ilallahi Tawilun Jalan Kepada Allah Itu Panjang Tidak Harus Tidak Menjadi Syarat Bagi kita Untuk Sampai Ke Ujungnya Al Muhim Antamuta Wanta Fihi Yang Penting Kita Mati Dan Kita Ada Di Atasnya Nah Al Amal Ma'allah La Yushtarotu Fihi Antas Sil Ilall Hadaf Amal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Disyaratkan Tidak Disyaratkan Untuk Sampai Kepada Tujuannya Walakin Ya'kfi Ka'antamu Tahu Anta Ta'amal Watasir Fi Tariq Ilayhi Ya Ma'adamat Niyatuka Lillah Akan Tapi Yang penting Itu Cukup Bagi kita Untuk Meninggal Ya Dan Kita Sedang Beramal Dan Sedang Berjalan Di atas Jalan Kepadanya Yang penting Selama Niat kita Ikhlas Bada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hafidhu Ala Masyiratikum Ilallah Falqulubu Do'ifah Walfitanu Khattafah Hafidhu Apa ini Hafidhu Jagalah Apa namanya Ala Masyiratikum Ya Perjalanan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Falqulubu Sesungguhnya Hati itu Do'ifah Lemah Walfitanu Dan fitnah Fitnah itu Khattafah Khattafah itu apa Ustadi Menyambar-nyambar Ya Ustadi Atau Ya seperti itulah Maknanya Kurang lebih Allahumma Sayyirkulu Bada'ila To'atik Ya Allah Ya Sayyirkulu Perjalankanlah Hati kita Kedalam Ketaatan Kepadamu Masya Allah Ini kisah Yang luar biasa Ya Ustadi Masya Allah Mungkin ini Sedikit Kita mungkin Masuk ke Materi Insya Allah Materi akan Dibawakan oleh Ustadi Aseb Kita Melanjutkan Materi kita Yaitu Tentang Kalam Al-Kalam Ustadi Memang harus Banyak omong Tapi ada catatan Di Jangan sampai Dibaca Sebagian Terlebih Untuk Mahasiswa Yang sedang Tugas akhir Ustadi Di grup Ustadi Ada beberapa Mahasiswa Yang sedang Tugas akhir Bisa jadi Alasan Tuh Enggak Harus sampai Pada akhirnya Jadi harus Sempurna Membacanya Ya Masya Allah Alhamdulillah Al-Kalam Kita kembali Pada Harus Banyak Bicara Barusan Ana dan Ustadi Khalifah Yang banyak Bicara Sekarang Ustad dan Ustadah Sekalian Latihan Kelima Dari Pelajaran Ke-47 Masya Allah Ini Memang Udah pas Kita minta Ustadi dan Ustadi Bicara Banyak Mengungkapkan Ini latihannya Juga Udah Seperti itu Saudara Al-Fah Abir Anis Suat Kama Film Isa Abir Itu Membuat Takbirlah Atau Buatlah Ungkapan Dari Gambar Yang Anda Lihat Kama Film Isa Sebagaimana Dalam Contoh Lihat Contohnya Ustad Ustad Sekalian Saud Khalifah Tolong Tunjukkan Gambar Yang Ingin Kita Lihat Gambarnya Dulu Ada Gambar Terus Ada Tulisannya Di Bawah Kemudian Tabib Al-Mustashfah Samani Sa'ad Nah Dengan Bekal Gambar Dan Beberapa Kata Itu Kita Diminta Untuk Membuat Ibarah Ibarah Ungkapan Ungkapannya Seperti ini Darastu Tiba Fi Kuliyat Tiba Ini Mabhum Ustad Sekalian InsyaAllah Arahannya Perintahnya Nanti kita Akan Coba Fahami Juga Arti Kalimat At-tib Ma'a makna Tib Dokteran Darastu Tiba Berarti Saya Belajar Kedokteran Fi Kuliyat Tib Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Wa A'malul A'na Tabiban Fil Mustashfah Dan Sekarang Saya Bekerja Sebagai Dokter Di Rumah Sakit MasyaAllah Semakin Ustaz 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 Semakin Memantapkan Niat Apa Ustaz Ustaz Bekerja Dalam Sehari Saya Bekerja Saya Bekerja Dalam Sehari Itu Samanya 8 8 jam Sehari Terus Terus Saya Menyukai Kerjaan Saya MasyaAllah Ayo Sekarang Siapa yang Siap Berbicara Mengungkapkan Rasa Mengungkapkan Rasa Dari Gambar Dan Kata-kata Yang Ada Ustaz Ustaz MasyaAllah 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 Ada Satu Yang Tidak Kebaca Tadi Daros Tiba Tiba Yaitu Maf'ul Objek Selalu Harus Mansur Barakallahu Fih Al-An Al-Handasah Kita Mulai Yang Pertama Al-Handasah Muhandis As-Syarikah Sab'a Sa'atin Gambar Pertama Al-Handasah Muhandis As-Syarikah Sab'a Sa'atin Siapa yang Akan Mengungkapkan Hayo Mohand Berlomba Mana Ustaz Tepat Man Hadihi Tepat Dali Daros Tepat Al-Handis Muhandis As-Syarikah Sab'a Sa'atin Bacanya Al-Handasah Pertama Itu Al-Handasah Muhandis As-Syarikah Sab'a Sa'atin Al-Handisah Al-Handasah Al-Handasah Muhandis As-Syarikah As-Syarikah Sab'a Sa'atin Masya Allah Hayo Abbir Abbir Ungkapkan Sebagaimana Daros Daros Tul Handasah Fi Kuliyatil Muhandis Mu'ak Malu Karir-karir Daros 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 Al-Handasah 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 Nah Daros Tul Handasah Terus Daros Al-Handasah Fi Kuliyatil Muhandis Hati-hati Lihat contoh Kuliyatil Muhandis Lihat contoh Daros Tutiba Fi Kuliyatil Tibi Oh Istinya dibaca Daros Daros Tul Muhandis Sata Fi Handasah Al-Handasah Al-Mu'an Muhandis Muhandasah Muhandasah Daros Tul Handasah Daros Tul Handasah Fi Kuliyatil Muhandis Belum Muhandis Belum Kesimpannya Belum Jadi yang Yang pertama ini Dipakai dua kali Betul Alhamdulillah Atif dipakai dua kali Itu Cuman Harokatnya berubah Ya Oh ya Ya Daros Tu Daros Tu Al-Mu'an Disata Al-Handasah 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 Fi Kuliyatil Handasati Nam Fi Kuliyatil Handasati Wa'a Malu Al-An Muhandis Muhandisan Muhandisan Fil Syarikati Fisyarikati Ya Betul Akmalu Fi Al-Yawmi Saba'a Sa'ati Fil Ya'umi Saba'a Sa'ati Sa'ati Ana U'hibbu Amali Masya'Allah Muntaz Muntaz Barakum Tapi Mohon diulang Sekali lagi Biar kelihatan Lancar Dan Lagi Masak Sembalik Gosong Wah Masih yang pertama Masih yang pertama Al-Handasa Mohandis Asyarika Saba'a Sa'atin Ayo Nah coba Ustaz Ah Tafabdali ya Ustaz Adhan Darostul Handasata Fi Kuliyatil Handasati Handasati Jangan lupa Alif lamnya Fi Kuliyatil Handasati Handasati Darostul Handasata Fi Kuliyatil Handasati Mu'amalul Ana Muhandis Muhandisan Muhandisan Wa'amalul Ana Muhandisan Fi Fishyarika Ma'am Fishyarikati 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 Nah Jangan lupa Fishyarikati Ada Fi Setelah Jangan lupa Jangan lupa Wa'amalul Ana Muhandisan Fi Fishyarikati Ma'am Muntaz A'amalul Filyaumi Sabaa Sa'at Sa'atin A'amalul Filyaumi Sabaa Sa'atin Ana Uhibbu Amal Muntaz Muntaz Baruk Muntaz Kita terjemahkan Sama-sama Siapa Yang siap Berselara Atau Ustaz Ajana Saya Belajar Apa ini Handasah Keinsinyuran Apa ya Teknik Saya belajar Teknik Di Fakultas Teknik Saya Pakai saat ini Nggak Ustaz Saat ini Sekarang Sekarang Saya bekerja Sebagai Insinyur Di Perusahaan Saya Saya Bekerja Tujuh Jam Dalam Sehari Saya Menyukai Pekerjaan Saya Saya Menyukai Mencintai Pekerjaan Saya Barakallahu Alhamdulillah Ayo Kita Mulai Yang Kedua Waktunya Waktunya 10 menit lagi Ustaz 10 menit lagi Ustaz Semoga cukup Sampai akhir Semoga cukup At-Tarbiah Mudarris Al-Jami'ah Arba'a Sa'atin Ayo Siapa Saya Coba Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Daros At-Tarbiah Mudarris At-Tarbiah 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 Mudarris Al-Jami'ati Baca dulu ya Afwan Al-Jami'ati Arba'asa At-Tim Daros Dharost T'Tarbiah Fikuliyati T'Tarbiyati Ya T'Tarbiyati Nah Wa'akmalu Wa'akmalu An T'Tarbiya Wa'akmalu An Sener Kenapa Menang Dimerahin sama Son Halifah. Son Halifah sudah ngasih tanda merah. Wa'a'malul an muda risan fil jamiati. Fil jamiati, sahih. A'malu fil yawmi arba'atin sa'atin. Arba'a'a'atin. Arba'a'a'atin. A'malu fil yawmi arba'at sa'atin. An'a'u'hibu amali. Masya Allah, Masya Allah. Muntaz Barakallahu Bih. Alhamdulillah. Son Halifah kan anak dua tuh. Dua takbir tuh. Sekarang yang duanya lagi Son Halifah. Masya Allah. Sini pengikutan. Waktunya udah. Masya Allah. Tinggal lima menit lagi. Jadi cepat saja. Man ba'adaka ya Ustaz Triheru? Hebat. Sekarang Ustaz Triheru diminta menunjuk nih Ustaz Triheru. Supaya cepat saja. Baik. Ustaz. Sultan. Muhammad. Alam. Tafadol. Alam. Masya Allah. Tafadol ya Ustaz Alam. Ustaz Alam. Ayo. Darastu. Darastu Lugatul Al-Arabiyata. Lugat. Lugat apa Lugatu? Lugatul Al-Arabiyata. Iku liatil. Lugat. Finkul liatil Lugat. Lugatul Al-Arabiyata. Lugat apa Lugati? Sekarang. Lugat. Lugatul Al-Arabiyati. Iya. Nah. Wa'a'malu ana mu'alim. Mu'aliman apa mu'alimun? Mu'aliman. 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 Fi. Fi. Marhalatil. Mus'awadis. Mutawasitah. Fi. Marhalatil. Mutawasitah. Mu'aliman. Mu'aliman. A'amalu fi. Yaulating. gema. Asshadun. 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 Sadan. Haa. Gak pake. Aliflam ya? Sita. Shita sadhan. Sahatan apa sahatin? Saatin. Saatin. Ini contohnya saatin. anak-anak boleh sekali lagi diulangin benar tadi udah benar kan ada ini wa'amalu ana wa'amalul ana wa'amalu ana mu'alim mu'aliman fi fi dia betul wa'amalu mutawasita mutawasita wa'amalu si amalu si yaw sifta sifta sa'ata si atin sifta sa'atin panjang dikit sa'atin sa'atin sifta sa'atin ana'u hibbu amali wa'amalu ma'alufiq masya'allah manbak daka ya ustaz alam eh setelah umam masya'allah barukallah fondol ya usah uman lata sa'idalati mustash fa'a sa'atin muntes darastu sa'idalata fi kuliyati fi kuliyati sa'idalati muntes muntes fa'a'amalu'l'an sa'idalan sa'idalati lak sa'idal tinggal dikasih alif dan dikasih fatratrin sa'idaliyan sa'idaliyan na'am wa'amalu'l'an sa'idaliyan fil mustash fa'a'amalu'l yawm a'amalu'l'yawm 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 sa'a'atin ana'u'hibbu amali masya'Allah barakul fi masih ada waktu mana ada kaya ustaz umam yang belum mungkin bisa mencoba ustaz ustaz ini sudah ustaz ini masya'Allah barakul fi ustaz bukan ustaz oh iya ustaz ustaz ini apaan anak-anak dulu bisa gak hal akhir ya akhir ya yang ini dan juga yang menjawab terakhir karena waktunya sudah satu menit lagi habis kenapa gak ada saya ikut aja dulu ustaz mangga tuh dilewat kairan labas ya sabr kalau begitu ada yang mau coba barangkali masih ada waktu satu menit tayyib kalau begitu kira terlihatannya cukup ya ustaz ya alhamdulillah haluhunaka khatimah min ustaz al-karim mari kita teruskan belajar belajar mengajar bahasa Arab sampai kita wafat di atas jalan bahasa Arab di jalan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang anak pernah sampaikan azam tekan tekat ustaz sekalian mohon jangan hanya belajar belajar tapi mengajar lanjutkan kita belajar bahasa Arab terus kami juga menikmati belajar ini jadi kita belajar terus dan targetnya bukan belajar bisa menguasai tapi juga bisa mengajarkan mohon seperti itu selain kita upayakan setiap pagi Senin ini di waktu-waktu yang memungkinkan kita juga perjuangkan jangan lupa berdoa minta kepada Allah bahasa Arab InsyaAllah Allah memberikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhirin langsung saya dengan doa from majlis subhanakallah Alhamdulillah